Oke, anak-anak ataupun siswa-siswi seluruh anak bangsa di seluruh Indonesia Kita hadir dalam pembelajaran matematika Kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan Oke saudara, sebelum kita lanjut Sebelum kita lanjut, tolong untuk di-subscribe dan like-nya Atau silahkan kunjungi channel saya, Matematika SMP Regar Oke, harapan saya kamu sudah men-subscribe Dan sudah juga mengunjungi channel saya di Matematika SMP Regar Terima kasih untuk kerjasamanya, mari kita lanjut Oke, nah sekarang kita berbicara tentang persamaan kuadrat ya Apa itu persamaan kuadrat? Nah, di sini Bapak akan jelaskan secara umum bahwa persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 Oke, kita lanjut Persamaan kuadrat itu diperoleh dari perkalian suku 2 Tentu perkalian suku 2 sudah kamu belajari ketika masih kelas 8 Di sini Bapak kasih contoh X ditambah 3 dikali X ditambah 2 Bagaimana hasilnya? Nah tentu X ditambah 3 dikali X ditambah 2 itu artinya X dikalikan dengan X ditambah 2 Ini dia Dan 3 dikalikan dengan X ditambah 2 Kita lanjut Nah, X dikali X hasilnya X kuadrat X dikali 2, 2X Lanjut lagi 3 dikali X, 3X 3 dikali 2, 6 Oke Nah, 2X ditambah 3X hasilnya 5X Artinya Bahwa perkalian X ditambah 3 dikali X ditambah 2 Sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 Nah, selanjutnya Kalau ditanya Faktor dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 Adalah X ditambah 3 dikali X ditambah 2 Inilah faktornya Ini persamaan kuadratnya Oke, selanjutnya Inilah yang disebut dengan persamaan kuadrat Nah, sekarang kita kembali ke bentuk umum Apa hubungannya bentuk umum dengan persamaan kuadrat yang sudah kita tentukan Disini kita lihat anak-anak Nah, dari sini A sama dengan 1 B sama dengan 5 Dan C sama dengan 6 Kok bisa? Oke, perhatikan akan saya jelaskan AX kuadrat Disini 1X kuadrat 1X kuadrat cukup ditulis dengan X kuadrat Jadi, satunya tidak perlu ditulis Jadi, ini A-nya 1 BX Disini 5X Terus arti B-nya sama dengan 5 Dan Tambah C Disini tambah 6 Artinya C sama dengan 6 Oke, bisa kita lanjut? Bisa Oke, kita lanjut Deng-deng-deng-deng Kita coba untuk perkalian yang lain 2X ditambah 3 Dikalikan X dikurang 2 Bagaimana proses perkaliannya? Kita lihat 2X dikalikan dengan X tambah 2 Ya, ini dia Selanjutnya 3 Dikalikan dengan X dikurang 2 Ini dia Bagaimana hasil selanjutnya? Oke, kita lihat 2X dikali X Hasilnya 2X kuadrat 2X dikali negatif 2 Hasilnya negatif 4X 3 dikali X 3X 3 dikali negatif 2 Negatif 6 Oke Negatif 4X ditambah 3X Tentu hasilnya negatif 1X Ingat Koefisien 1 tidak perlu dituliskan Jika mendampingi variable Ya Jadi negatif 1X Ditulis dengan negatif X Artinya Anak-anak 2X ditambah 3 Dikalikan X minus 2 Hasilnya adalah 2X kuadrat dikurang X Dikurang 6 Kalau ditanya lagi Faktor dari 2X kuadrat Dikurang X Dikurang 6 Adalah 2X tambah 3 Dikali X Dikurang 2 Selanjutnya Berapa nilai A, B, dan C? Kita lihat Anak-anak Nah, di sini A-nya tentu sama dengan 2 Dan B-nya sama dengan negatif 1 C-nya sama dengan negatif 6 Ih, bapak ngomongnya ngebut Oke, nggak apa-apa Ini hanya Nah, nanti kan bisa diulang-ulang YouTube-nya Diulang-ulang YouTube-nya Bila perlu di-download secara offline Jadi, nggak habisin paket Ya, kita lanjut Anak-anak Lanjut Nah, di sini kita akan mencoba Lanjut Kita akan mencoba Bagaimana cara memfaktorkan Di sini ada soal Tentukan Saya ulangi Dengan memfaktorkan Tentukan akar persamaan dari X kuadrat Ditambah 5X Ditambah 6 Sama dengan 0 Ingat, ya Ingat di awal pertumbuhan Di awal pembicaraan kita Bahwasannya faktor dari X kuadrat Ditambah 5X Ditambah 6 Kan sama dengan X Ditambah 3 Kali X Ditambah 2 Nah, di sini yang perlu bapak tekankan Adalah Bagaimana caranya Atau bagaimana prosesnya Kita bisa menemukan Faktor pengali Faktor dari X kuadrat Ditambah 5X Ditambah 6 Oke Di sini sengaja saya buat Ini ibarat buku kamu yang masih kosong Buku kamu yang kosong Lalu kamu menulis di oret-oretan Sebelum kamu menulis atau menjawab Tuliskan dulu oret-oretannya Apa saja yang perlu kita tulis di oret-oretan di sini Adalah Perhatikan Pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C Oke, di awal sudah kita tentukan bahwa A-nya 1 B-nya 5 C-nya 6 Lalu perhatikan hasil perkalian A dengan C A-nya 1 C-nya 6 Sehingga A kali C adalah 1 kali 6 Sama dengan 6 Nah, kenapa ini harus kita tulis? Inilah menjadi acuan kita Untuk melanjutkan proses pemfaktoran Oke Langkah selanjutnya Kita menentukan 2 buah bilangan Dimana bilangan itu hasil kalinya 6 dengan 6 Dan hasil penjumlahannya 5 Nah, kok bisa, Pak? Ya, begini Hasil kali ini Diperoleh dari hasil perkalian A dengan C Jadi, 2 buah bilangan Hasil kalinya 6 Dan penjumlahannya 5 5 itu diperoleh dari mana Nilai B sama dengan 5 Oke? Oke Nah, bilangan berapakah itu? Nah Sekarang kita tuliskan Pasangan bilangan yang hasil perkaliannya 6 Nah, 1 kali 6 2 kali 3 Negatif 1 kali negatif 6 Negatif 2 kali 3 Lalu diantara pasangan bilangan ini Kita pilih salah satu Bagaimana caranya? Kita pilih yang jumlahnya sama dengan 5 1 tambah 6 7 bukan? 2 tambah 3 Hasilnya 5 Tentu Tentu Bilangan Pasangan bilangan yang akan kita gunakan adalah 2 dan 3 Apa fungsinya 2 dan 3 ini? Ikuti proses berikutnya Jadi, ini adalah amunisi kita Amunisi sebelum kita langsung tempur Arti mengerjakan soal Nah, kita sudah memiliki amunisi Sekarang kita masuk pengerjaan soal X kuadrat ditambah 5 X tambah 6 Sama dengan 0 Persamaan kuadrat ini kita uraikan menjadi X kuadrat ditambah 2X Ditambah 3X Tambah 6 Sama dengan 0 Nah, kok bisa, Pak? Oke 2X ditambah 3X itu Adalah uraian dari 5X Saya ulangi 2X tambah 3X kan 5X Tanya, Pak 4X ditambah 1X kan juga 5X Kenapa kita harus menggunakan 2X tambah 3X? Bagus Pertanyaan yang sangat bagus Jadi, 2X itu ditambah 3X itu Ingat Ini peluru kita Kita kan mempunyai pasangan bilangan 2 dan 3 Jadi, 2X itu Kita peroleh dari 2 Dan 3X ini dari 3 Oke, cukup jelas, anak-anak? Cukup jelas Mari kita lanjut Selanjutnya, kita buat pengelompokan Kita kelompokan Kita kelompokan X kuadrat dengan 2X Kita kelompokan menjadi 1 kelompok 3X dengan plus 6 Kita buat 1 kelompok Lanjutnya, kita faktorkan Faktor persekutuan X kuadrat dengan 2X adalah X Saya ulangi Faktor persekutuan terbesar X kuadrat dengan 2X Dalam X X kuadrat dibagi dengan X Hasilnya X 2X dibagi dengan X Hasilnya 2 Kalau kamu ragu Kembalikan operasional ke atas Artinya begini X dikali X kan hasilnya X kuadrat X dikali 2 Hasilnya 2X Berarti ini sudah benar Sekarang kita lanjut Faktor persekutuan terbesar 3X dan 6 adalah 3 3X dibagi dengan 3 Hasilnya X 6 dibagi dengan 3 Hasilnya 2 Kalau ragu Kembalikan operasionalnya 3 dikali X 3X 3 dikali 2 6 Oke Oke Nah sekarang Kita kembalikan X ditambah 3 ini Ini adalah pengali Kita buat dalam satu kelompok Menjadi Jadi X ditambah 3 Kita buat dalam satu kelompok Jadi X ditambah 3 Dikalikan dengan X ditambah 2 Ya Nah perhatikan Sebelum ini kita lanjutkan Untuk memastikan pekerjaan kamu benar Pastikan yang di dalam kurung ini Sudah sama Di sini X ditambah 2 Sama dengan X ditambah 2 Oke anak-anak Oke Nah perhatikan bahwa Kita sudah menemukan faktor pengali Dari persamaan kuadrat ini Ini dia Sama ya Sama X ditambah 3 Dali X ditambah 2 Ini juga X ditambah 3 Dikali X ditambah 2 Hasil perkelian ini Akan bernilai 0 Jika Jika X ditambah 3 Sama dengan 0 Atau X ditambah 2 Sama dengan 0 Artinya Salah satu Di antara mereka ini Harus bernilai 0 Agar hasilnya 0 Nah Sekarang Kalau X ditambah 3 Sama dengan 0 Berapakah X Tentu X nya negatif 3 X ditambah 2 Sama dengan 0 Dan tuh X nya negatif 2 Lah kok bisa Lah bisa lah Negatif 3 ditambah 3 Sama dengan 0 Berarti X nya negatif 3 Negatif 2 ditambah 2 0 Berarti X nya negatif 2 Sehingga Jadi akar-akar Dari persamaan kuadrat Itu adalah Negatif 3 Dan negatif 2 Oke Oke Kita lanjut Ada pertanyaan Oke Ini YouTube ya Sorry Kita lanjut Contoh yang kedua Tentu ini Dengan cara Memfaktorkan juga Tentukan akar persamaan Dari 2X kuadrat Dikurang X Dikurang 6 Sama dengan 0 Nah Di awal Pembicaraan Kita sudah tahu Bahwa Faktor Dari 2X kuadrat Dikurang X Dikurang 6 Itu adalah 2X tambah 3 Dikurang 2 Ingat Ini adalah Kertas yang masih kosong Ini adalah Oret-oretan Mari kita oret-oretan Mengumpulkan amunisi Langkah pertama Kita menentukan dulu Nilai A, B, dan C Oke Nilai A nya 2 B nya negatif 1 Dan C nya 6 A nya 2 B negatif 1 C negatif 10 Oke Selanjutnya Kita tentukan Hasil dari A kali C A kali C A nya 2 C nya minus 6 Sehingga 2 kali minus 6 Sama dengan Minus 12 Oke Apa lagi ya Apa selanjutnya Tentu menentukan 2 pasangan bilangan 2 pasangan bilangan Yang hasil kalinya Tentu sama dengan Negatif 12 Dan hasil penjumlahannya Negatif 1 Karena B nya Negatif 1 Nah Kita tuliskan lah Bilangan-bilangan Yang hasil perkaliannya Negatif 12 Bilangan yang hasil perkaliannya Negatif 12 Ada beberapa macam 1, 2, 3, 4 5, 6 Kita pilih salah satu Bagaimana cara memilihnya Tentu pasangan bilangan Yang jumlahnya Negatif 1 Tentu ini bukan Bukan Negatif 3 dengan 4 Jumlahnya 1 Padahal disini diminta Negatif 1 Tentu Pasangan bilangan Yang kita cari adalah 3 Dan negatif 4 Sebelah ini 3 dan Negatif 4 Oke Amunisi sudah beres Kita masuk Kita tempur Kita lihat hasilnya Anak-anak 2X kuadrat Dikurang X Dikurang 6 Sama dengan 0 Tentu ini Kita orikan menjadi 2X kuadrat Ditambah 3X Dikurang 4X Dikurang 6 Sama dengan 0 Agar tidak bingung 3X Dan negatif 4X Ini diperoleh dari sini Ini positif 3 Sehingga ini plus 3X Ini negatif 4 Sehingga negatif 4X Paham ya anak-anak Oke Selanjutnya kita kelompokkan Kita kelompokkan Oke Lalu kita faktorkan Oke Faktor persekutuan terbesar 2X kuadrat Dengan 3X Adalah X Selanjutnya bagaimana 2X kuadrat Dibagi X Hasilnya 2X 3X Dibagi X Hasilnya 3 Untuk memastikan Kembalikan operasinya X dikali 2X 2X kuadrat X dikali 3 3X Oke Disini selanjutnya Faktor persekutuan 4X Dan 6 adalah 2 Nah ini Negatif 4X Dibagi Negatif 2 Tentu hasilnya 2X Positif 2X Negatif 6 Dibagi negatif 2 Hasilnya Positif 3 Kalau ragu Kalikan 2 Dikali 2X 4X Negatif 2 Dikali Negatif Selanjutnya negatif 2 Dikali 3 Hasilnya negatif 6 Oke Selanjutnya kita kelompokkan X dikurang 2 Kita kelompokkan Jadi X dikurang 2 Dikali 2X Tambah 3 Ingat Salah satu Di antara mereka ini Harus bernilai 0 Sehingga nilainya 0 Artinya X dikurang 2 Sama dengan 0 Atau 2X ditambah 3 Sama dengan 0 X dikurangi 2 Sama dengan 0 Tentu X nya Sama dengan 2 Atau 2X ditambah 3 Sama dengan 0 Berarti 2X Sama dengan Negatif 3 Nah Diperoleh lah X sama dengan 2 Atau X sama dengan Nah ini dia Negatif 3 Dibagi 2 Sehingga diperoleh X sama dengan Negatif 3 Per 2 Jadi akar-akarnya Adalah 2 Dan Negatif 3 Per 2 Oke 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 Anak-anak Kita lanjut Kalau bapak ngomongnya Terlalu cepat Nanti Youtube-nya Di-download Agar bisa ditonton Offline Biasanya Pihak Youtube Memberikan waktu 29 hari Bisa nonton Offline Oke Kita lanjut Lanjut Soal Contoh yang ketiga Tentukan akar Persamaan Kuadrat Persamaan dari X kuadrat Kurang 6 Oke Seperti Biasa Kita menentukan Nilai A B Dan C Kita lihat Tentu nilai A nya 1 Karena ini 1 X kuadrat Nilai B 0 Kok bisa pak? Ya karena disini Tidak ada Variable Yang mengandung X Sehingga B nya sama dengan 0 C nya Negatif 16 Oke Apa selanjutnya? Tentu A x J A x J 1 x Negatif 16 Diperoleh Hasilnya Negatif 16 Selanjutnya Apa? Menentukan 2 buah Menentukan 2 buah Bilangan Tentu Hasil kalinya Adalah Negatif 16 Dan jumlahnya 0 Bilangan Berapakah Itu? Tentu Kita harus Menuliskan Pasangan-pasangan Bilangan Yang hasil kalinya Negatif 16 Banyak ini Negatif 1 Dengan 16 Negatif 2 Dengan 8 Negatif 4 Dengan 4 1 Dengan negatif 16 Oke Yang manakah Pasangan yang kita gunakan? Tentu Pasangan yang jumlahnya Sama dengan 0 Apakah ini jumlahnya 0? Enggak Ini enggak Tentu Ini dia Karena negatif 4 Ditambah 4 Hasilnya 0 Amunisi Sudah kita kumpulkan Tombol Ting Dang Deng X Kuadrat Dikurang 16 Sama dengan 0 Ini adalah Merupakan Sebuah Persamaan Kuadrat Istimewan Karena ini Sama-sama Ini merupakan Bilangan kuadrat Apa Keistimewannya? Ini bisa kita langsung Operasikan Jadi X Dikurangin 4 Dikali X Tambah 4 Negatif 4 Ini tentu Dari sini dia Positif 4 Ya Ya Inilah keistimewaan Perkalian istimewa Tentu X dikurang 4 Sama dengan 0 Atau X ditambah 4 Sama dengan 0 Kalau X dikurang 4 Sama dengan 0 Tentu X nya sama dengan 4 Atau X ditambah 4 Sama dengan 0 Berarti X sama dengan Negatif 4 Nah Sehingga Jadi akar-akarnya adalah 4 Dan Negatif 4 Oke Masih Masih Semangat ya Masih Oke Kita lanjut Sekalipun agak susah Nanti ulang-ulang lagi Kita lanjut Tentukan akar persamaan Dari 6 X kuadrat Dikurang X Dikurang 15 Sama dengan 0 Oke Langkah pertama Apa anak-anak? Apa? Yuk Yuk Tentu menentukan Nilai A B Dan C Oke Minum dulu ya Capek juga Ngomongnya nih Oke Yang lain juga boleh minum Oke Disini nilai A nya 6 Ini dia Nilai B nya negatif 1 Dan C nya negatif 15 Oke Langkah selanjutnya Kita cari A Kali-kali C Hasilnya berapa? A nya 6 C nya negatif 15 Sehingga 6 dikali negatif 15 Sama dengan negatif 90 Tentu Setelah ini Kita cari 2 buah pasangan bilangan Menentukan 2 bilangan Dimana hasil kalinya negatif 90 Dan jumlahnya negatif 1 Kita tuliskan Bilangan-bilangan Yang hasilnya negatif 90 Banyak banget Tapi tidak apa-apa Demi memastikan pekerjaan kita benar Jangan capek Tuliskan aja semua Tidak apa-apa Buktinya Bapak aja pakai powerpoint Sanggup nulisnya satu-satu Nantep lagi tulis tangan lebih gampang Oke 10 pasangan Tentu hanya satu yang kita pakai Carilah pasangan-pasangan bilangan ini Yang jumlahnya negatif 1 Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tentu Ada dua kemungkinan ya Di antara ini Manakah yang jumlahnya negatif 1 Kalau negatif 9 ditambah 10 Hasilnya positif 1 Tentu yang kita gunakan adalah 9 dan negatif 10 Karena 9 ditambah negatif 10 Hasilnya negatif 1 Ingat Inilah menjadi amunisi Sekarang amunisi sudah kita kumpulkan Tentu Tentu Teng Teng Oke 6x kuadrat Dikurang x Dikurang 15 Sama dengan 0 Kita uraikan ya Kita uraikan ini 6x kuadrat Pas 9x Dikurang 10x Saya ulangi lagi Jangan lupa Bahwa 9x Dikurang 10x Itu diperoleh dari Positif 9 Ini positif 9x Negatif 10 Menjadi negatif 10x Dan lihat juga hasilnya 9x dikurang 10x Itu adalah negatif x Oke lanjut Lanjut Kita kelompokkan Oke kita kelompokkan Lalu kita faktorkan Faktor persekutuan terbesar 6x kuadrat dengan 9x adalah 3 Kita tulis 3x 6x kuadrat dibagi 3x hasilnya 2x 9x dibagi 3x hasilnya 3 Jangan Jangan bosan-bosan untuk memastikan Pekerjaan kita benar atau salah Untuk memastikan Kembalikan operasionalnya 3x dikali 2x Tentu 6x kuadrat 3x dikali 3 9x Pekerjaan kita benar Lanjut Faktor persekutuan terbesar 10 dengan 15 adalah 5 Oke Oke Nah sekarang Negatif 10x Negatif 10x dibagi negatif 5 Tentu hasilnya positif 2x Oke Negatif 15 Dibagi negatif 5 Positif 3 Nah Untuk memastikannya Benar atau salah Ya tetap sama dengan tadi 5 kali 2x 10x Negatif 5 Dikali 3 Negatif 15 Lanjut Nah 3x dikurang 5 ini Kita kelompokkan dalam satu kelompok Sehingga diperoleh 3x dikurang 5 Dikali 2x Tambah 3 Sama dengan 0 Salah satunya Harus bernilai 0 Sehingga kita tulis 3x dikurang 5 Sama dengan 0 Atau 2x tambah 3 Sama dengan 0 3x dikurang 5 Sama dengan 0 Berarti 3x sama dengan 5 2x ditambah 3 Sama dengan 0 Berarti 2x sama dengan Negatif 3 Ting 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 Akar-akarnya adalah 5 per 3 dan negatif 3 per 2 Oke, anak-anak semangat ya Kita lanjutin Tentukan akar persamaan dari negatif 6x kuadrat ditambah 19x dikurang 15 sama dengan 0 Oke lah, ke pertama apa-apa Ayo, tentu menentukan nilai A, B, dan C Kita lihat A-nya negatif 6 B-nya 19 Dan C-nya negatif 15 Nah, itu bagaimana? A kali C A kali C A-nya negatif 6 C-nya negatif 15 Tentu hasilnya negatif 6 dikali negatif 15 Hasilnya positif 90 Oke, setelah ini apa? Menentukan dua buah pasangan bilangan Pasangan bilangan Menentukan dua bilangan Hasil kalinya 90 Dan hasil penjumlahan 19 Mari kita tuliskan Mari kita tuliskan Semua pasangan bilangan yang hasil kalinya 90 Ingat, jangan malas menulis Demi memastikan pekerjaan kita benar Banyak pasangan ya Banyak pasangan ya Tentu harus kita pilih salah satu Yang manakah itu? Carilah dua buah bilangan Yang jumlahnya 19 Tentu ini Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Ini dia 9 dan 10 9 ditambah 10 Adalah negatif 19 Berarti amunisi kita 9 dan 10 Amunisi sudah ditemukan Masuk ke pertempuran Teng doreng dong Nah ini dia 6x kuadrat Sembilan ini negatif 6x kuadrat Ditambah 19x Dikurang 15 Sama dengan 0 Kita uraikan Menjadi negatif 6x kuadrat Ya 9x ditambah 10x Ini dia lho 9nya ini positif 9x dan 10 Oke Kita lanjut Nah itu ke bagaimana? Dikelompokkan Teng doreng dong Kita kelompokkan Sesudah kita kelompokkan Di apa ini anak-anak? Difaktorkan Teng doreng dong Faktor persekutuan terbesar Negatif 6x kuadrat Dan 9x adalah Negatif 3x Negatif 6x kuadrat Dibagi negatif 3x Hasilnya 2x 9x dibagi negatif 3x Hasilnya negatif 3 Oke? Oke Kita ulangi lagi Dari sini Negatif 3x dikali 2x Tentu negatif 6x kuadrat Negatif 3x dikali negatif 3 Positif 9x Lanjut Faktor persekutuan 10 dengan 15 adalah 5 Sehingga 10x dibagi 5 2x Negatif 15 dibagi 5 Negatif 3 Selanjutnya Negatif 3x dengan 5 Kita jadikan satu kelompok Jadinya begini Ya? Oke Artinya Negatif 3x ditambah 5 Dikali 2x dikurang 3 sama dengan 0 Inilah faktor ini Inilah faktor dikali dari persamaan kuadrat ini Ini akan bernilai 0 Jika salah satunya bernilai 0 atau sama dengan 0 Kita lihat Negatif 3x ditambah 5 sama dengan 0 Atau 2x dikurang 3 sama dengan 0 Jika negatif 3x ditambah 5 sama dengan 0 Itu artinya negatif 3x sama dengan negatif 5 Jika 2x dikurang 3 sama dengan 0 Itu artinya 2x sama dengan 3 Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 5 dibagi negatif 3 Ingat Sebelah ini X sama dengan negatif 5 dibagi negatif 3 Negatif dibagi negatif menjadi positif Sehingga ditulis X sama dengan 5 per 3 Atau 2x sama dengan 3 Tentu X sama dengan 3 per 2 Oke? Oke Nah jadi Jadi akar-akarnya adalah 5 per 3 dan 3 per 2 Oke? Paham ya anak-anak ya? Paham Deng doreng Tung Dari kasih tugas Deng Oke lah ini tugas ya Anak-anak ya Ini tugas Ini merupakan latihan kamu Dengan cara memfaktorkan Tentukan akar persamaan dari ini ada 5 soal Kerjakan yang rapi Tulis tangan Hasilnya di foto Dan tentunya di upload melalui Google Classroom Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya Jangan lupa subscribe dan like-nya Dan kunjungi channel saya Matematika SMP Regar Dan lama bertemu kembali Dadah Dan … Dan 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 Dan